Terima kasih telah menonton! 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 Takut! Terima kasih telah menonton! 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 D.I. Panjaitan, yakni Victor dan Albert Naiborhu, jadi anggota keluarga pertama yang diseret selain tiga pembantu rumah tangga. Keduanya terluka parah kena tembakan, seraya berteriak agar paman mereka tak turun tangga dari kamarnya. Sementara berondongan tembakan belum berhenti mengarah ke segala sudut rumah untuk memaksa Jenderal Bintang 1 Kelahiran Balige, Sumatera Utara, tanggal 19 Juni tahun 1925 itu untuk keluar dari kamarnya. Dengan motif yang sama ketika menculik Jenderal lainnya, para gerombolan mengatakan D.I. Panjaitan dipanggil menghadap Presiden. Mantan atas militer di kedutaan RI untuk Jerman Barat itu pun merasa terpaksa menurut. Dia pun keluar kamar setelah sebelumnya mengenakan pakaian dinas yang dibanggakannya. Setelah dibawa gerombolan ke teras rumah, D.I. Panjaitan yang sedang dalam sikap doa, dihujamkan timah panas ke bagian kepala. Jasadnya seketika dilemparkan ke dalam truk yang membawa jenazahnya ke lubang buaya. Selain soal firasat lagu Gugur Bunga itu, sedianya seolah sudah ada pertanda lain nangganjil sejak Kamis sore, tanggal 30 September tahun 1965. Ketika sedang bersantai di teras atas rumahnya, Jenderal D.I. Panjaitan tampak melamun. Suatu hal yang tak pernah dilakukannya di waktu senggang, seperti kegiatan baca buku atau main golf, seperti kebiasaannya. Malam harinya ketika anak ketiganya, yakni Salomo Panjaitan tengah belajar, sang ayah seperti melontarkan petua terakhir, setelah membaca koleksi buku sejarah Salomo sambil mengelus-elus kepala putranya itu. Sejarah menjadi penting bagi kamu dan kita sekeluarga. Kamu harus membiasakan diri untuk membaca buku sejarah dengan baik dan cermat, Papar D.I. Panjaitan berpesan yang disambut anggukan dari Salomo. Sebuah ironi di mana tak lama kemudian, sang ayah turut jadi bagian dalam buku sejarah bangsa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!